Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 ini penting begitu juga jika kita sholat di masjid tertentu yang mungkin kualitas jamahnya mendengar kebawaan maka materinya meskipun judul yang sama usahakan sesuai dengan kemampuan jamahnya ya khatibundas tirat jerim berkhutbah kepada seseorang itu kepada masyarakat itu sesuai dengan tingkat kemampuan mereka sesuai dengan tingkat intelepuan mereka kenapa ini perlu? supaya apa yang kita sampaikan itu menjadi menarik karena kalau tidak sesuai apa yang kita sampaikan dengan audiensnya jamahnya maka kurang menarik maka tidak heran kemudian ketika kita melihat khatibur-kutbah pada hari kemampuan jamah tidur pernah mengalami sepediru Pak? pernah ya? janganlah dikasih bahwa khatibur semangat ya semangat saya kadang jamahnya tidur apalagi tidak semangat jadi dalam bahasa sekarang performan itu penampilan itu sangat jadi bagaimana kita ikat pertama ketika kita salam itu bagaimana wajah kami tertarik untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan itu materi materi sangat penting disesuaikan dengan tingkat jamahnya untuk di bukit kampur ini masjid al-imshad itu masjid agak berbahaya masuk ke sana karena banyak orang-orang dari dalam orang-orang dari kantor wali kontar banyak sholat juman ke sana ini juga ini masjid berbahaya artinya ketika kita nyampaikan disini banyak orang yang tingkat pendidikan yang mungkin ada S1, S2 mungkin ada yang S3 dan ada juga memang yang sholat disini yang diualan S tapi dengan adanya yang S1, S2, S3 itu tentu kita mesti disesuaikan juga apa yang akan kita sampaikan dengan jamahnya supaya menarik kemudian lagi kita sebagai protip mohon maaf ini langsung kepada isi karena memang waktu kita juga terbatasnya kemudian terkait pada isi usahakan isi yang kita sampaikan itu sesuai dengan situasi yang sudah terjadi dalam bahasa kampung yang update update bahasa kampung itu update sesuai dengan situasi kalau situasinya itu misalnya tentang politik cerita politik yang tidak maaf masa aku tidak boleh cerita politik sementara orang yang diwarung wopi boleh cerita politik cerita politik saja yang tidak boleh tetap berpolitik praktis pilih nomor berapa itu tidak boleh tapi kalau menyampaikan pilih tak memimpin sebagaimana disadakan oleh musul bidrinya seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini boleh umat ini kalau tidak lewat masjid kita menyampaikan informasi yang dikat lu di mana sementara kita kan tidak punya jamaah diwarung pokok ada yang punya jamaah diwarung pokok tidak ada tidak ada jamaah kita di masjid sampai kan materi ini yang sesuai dengan situasi yang sedang berjalan kemudian lagi sampaikan materi ini juga sesuai dengan bulan yang sedang berjalan ini nanti bulannya bulan rocak bisa ceritain cerita haji bulannya bulan haji cerita Allah ini kan tak nyangkuh jadi disesuaikan materi ini dengan situasi yang ada supaya apa yang kita sampaikan menarik bagi yang mendengarkannya itu diantara hal-hal yang mesti kita perhatikan sebelum kita tampil sebelum kita tampil kemudian lagi terkait hal-hal kontraktis lainnya yang mesti kita siapkan juga ya paling tidak dari segi penampilan itu perlu juga bagaimana kita khotip itu ketika naik di atas libar kita itu kan dilihat oleh persyarakat kalau bisa hidangnya terlalu banyak warna warna sarunya lain warna bajunya lain warna saunya lain warna pejunya juga lain sehingga orang mengerti warna warna ini mana ini masjab khojitnya ini tidak tidak susah kita jadi usahakan simetris warna yang memang antara warna kaya dengan warna baju memang agak susah mengkombinasikan tapi paling tidak tidak terlalu banyak warna yang setidikan orang ketika kita jadi khotip makanya nabi itu kan mengatakan pakaian yang neutral itu kan pakaian yang bagus itu kan warna putih makanya ketika kita khotip itu kalau warna putih itu warna setanar nah kemudian lagi barulah kita itu persoalan-persoalan teknis yang mesti kita siapkan sebelum kita naik tanpa sejumlah kemudian usahakan juga kita sebagai khotip ini sebelum pelaksanaan sholat jerman jangan sampai kita khotip ini membuat pengurus masjid tetap ketir kenapa itu ketar ketir kadang dua menit lagi kejelasan khotip yang belum muncul wah ini membuat pengurus masjid tetap ketir apalagi tidak ada mengganti kebiasa kebiasa kebiasaan kebiasaan di daerah kita kita bahwa sudah terjadwal khotip itu sudah terjadwal maka disesuaikanlah jadwal itu dengan yang sudah ditetapkan cuma kami berharap buat kita ini ada pengurus masjid juga ini yang hadir ini selain siapa mengurus masjid kendaknya kalau ada yang ingat ya kendaknya bukti atau bentuk dari utuhnya kita kepada khotip ya paling tidak paginya ya sekedar diingatkan ya diingatkan ya entah sifatnya entah sifatnya apa nanti ke empat khotip di masjid kita yang bentuk dari kepedulian kita terhadap kehadiran khotip di masjid yang sudah di banding meskipun sudah di jadwal karena walaubagaimanapun khotip juga manusia khotip juga manusia tidak ada yang tidak manusia ini semuanya manusia nah sampai kita di masjid sholat juman kita tidak usah bahas sholat juman karena tidak terkejar seperti tadi idealnya memang kalau kita melihat sada rasul sallallahu 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 walimamu menjadi imam jangan memaksakan diri menjadi imam karena efek dari menjadi imam itu ya tadi sudah dibahasakan efeknya itu luar biasa bagi keabsahat sholat yang kita laksanakan sementara sementara kalau khotip itu sendiri ketika beliau si khotip ini menyampaikan materinya hancur pun misalnya materinya tetapi rukunnya terjaga dengan baik maka berbuatnya sesak tetapi sebaliknya ketika si khotip ini tadi bacaannya hancur lalu dipaksakan menjadi imam oleh dirinya sendiri memaksakan diri fatihahnya hancur maka hancur lalu semua jaman karena sholat jubhan itulah yang siaran langsung sholat jubhan makhluk tidak boleh farok imamnya hancur tidak hancur terima saja kemudian nanti baru dikondisikan sedikit inilah kacau kalau imam sholat jubhan ini imamnya hancur hancur juga lah makhluk makhluk tapi kayaknya dia baca-baca bapak ini ya tidak hancur siap lagi ketika dia siap jadi imam dan yang paling susah menjadi imam di masjid ini karena imam kita 30 juz yang awal semua kita tidak bisa diimu ayat kita baca ayat yang makhluk tidak tahu cuma kita yang tahu ini di masjid ini tidak bisa karena imam kita lebih tahu ayat itu dibandingkan kita jadi tengok dulu kalau mau jadi imam pengen ada wajah-wajah yang lebih ngerti jangan paksa nanti sampai ke depan itu gelap ingat apa yang bisa menik walang itu ayatnya mutat-mutat saya bisa tak jumpa ujungnya tahu pakalnya tak jumpa ujungnya disana ayat al-kafir ini berbahaya itu aja berbahaya al-kafir sebagaimana orang kafir juga berbahaya ayat ini itu berbahaya itu aja bagi kita yang tidak profesional atau kurang profesional di belakang ada yang profesional bahaya bisa masuk gak bisa keluar ya apa ayatnya bagaimana tangkap yang juga berbahaya baik nah di lembaran kertas yang ada di tangan kita ini ya sudah ada 1 2 3 4 5 ya hukun-hukun pertama hukun-hukun itu disini jelaskan menguji kepada Allah di Allah khunsa ada 2 reaksi yang biasa kita pakai pertama reaksi Alhamdulillah ada reaksi kedua yang dipakai In Alhamdulillah biasanya makanya mana Alhamdulillah ada yang pakai kit Alhamdulillah ada juga ada juga asalkan ada kata Alhamdulillah maka sudah tercover dari hukun itu sendiri sudah ternaik dengan hukun itu sendiri cuma kalau kita ingin melihat kedalaman mana Alhamdul dengan In Alhamdulillah maka jelas kata-kata Alhamdulillah itu lebih luas janggupannya dibandingkan Alhamdulillah 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 akar katanya memang Hamidah Alhamdulillah akar katanya Hamidah tetapi Aliflam yang terdapat pada kata-kata Alhamdulillah tersebut itu ada beberapa jenis Aliflam maka Aliflam yang terdapat di sana itu istilah grammar itu untuk alam semesta jadi ketika kita mengucapkan Alhamdulillah 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 alam semesta memuji Allah Tuhan semua Allah kira-kira begitu makna umumnya sementara kalau kita mengucapkan In Alhamdulillah sesungguhnya pujian itu Lillah hanya milik Allah itu lebih sifatnya kepada selain Inna itu memang tauti untuk memuatkan tapi lebih kepada semacam informasi informasi yang disampaikan oleh semua memang boleh dari dua-duanya oleh saja Alhamdulillah oleh saja In Alhamdulillah dan sebagainya dan bacaan Alhamdulillah itu pada khutbah pertama juga pada khutbah dua jadi pada waktu kita khutbah itu usahakan amankan dulu bukunnya Pak tidak usah dulu berimkopisasi tidak usah dulu menunjukkan apa yang akan kita bicarakan apa yang akan kita sampaikan amankan dulu bukunnya misalnya bukun yang pertama yang tadi pujian Alhamdulillah ya amankan dulu kemudian yang kedua membaca sholawan biasanya sebelum sholawan ini disisipkan shahadat biasanya Alhamdulillah wa ila alamin ya atau inna alhamdulillah nahmadu wa nasta'in wa nasta'in dan seterusnya biasanya ada pada khutbah-khutbah tertentu orang disisipkan shahadat bapa-bapa disisipkan atau tidak disisipkan disisipkan itu termasuk hukum atau tidak ayatnya masuk kaya 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 enggak enggak jadi kalau masuk maksudnya kalau di bikin bagaimana maksudnya biasanya bapa bikin apa tidak shahadat bikin terkait dengan hukum apakah shahadat itu hukum atau tidak hukum atau tidak tidak ya tidak nah di dalam kita karena ilah Allah ini asra rupanya akbar asya'u kali akan merilis sebuah hadis nabi khutbah 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 yang tidak disisipkan di dalam syahadat itu seperti tangan yang terpotok terputus ya tangan yang kena penyakit putus-putus artinya apa? maka sebaiknya meskipun tidak bermasuk hukun dari hukum itu maka sebaiknya jika hukum itu disisifkan syahadat makanya dulu pernah organisasi tertentu di kota doma ini memasukkan syahadat di dalam hukum hukum meskipun sempat geger juga sebentar tapi pada edisi berikutnya syahadat tidak dimasukkan kemudian yang kedua membaca solawat baca solawat ini terserah versinya mana yang penting ada makna solawat disini ada beberapa redaksi yang dicompokkan disini bahkan seandainya seseorang itu yang mengucapkan asalkan ada kata-kata solawatnya itu pada hadith Muhammad sallallahu alaihi wa sallam atau kadang kita dengar begini kami tidak tahu sesuatu bahkan bapak-bapak pernah mendengarnya atau mungkin bisa saja mungkin pernah terucapkan apa saja Allahumma fasolli ala adhan nabi'il ta'ib pernah dengar serik bakar serik dengar di mana di masjid tapi kita tidak bikin Allah Allah yang bakarlah rahmat ala hadat Nabi'il Khaib terhadap hadat Nabi'il Khaib Nabi'i yang kuliah ini yang mana yang mana Nabi'i Nabi'i yang mana ada ada nampak Nabi'i lalu kenapa di ucapkan ala hadat Nabi'il tadi baca buku oh begitu karena di bukunya seperti itu maka dibaca seperti itu oh iya satu lagi usahakan kita khotib ini mohon mahafabab usahakan jangan baca buku lama karena kalau baca buku nanti seandainya anak deka bisa baca buku dia akan nunggilas kita semua kenapa anda khotib yang baca buku saya juga bisa baca buku ini berpengaruh, menunjukkan ketidaksiapan kita menjadi khotib itu adalah bacaan luar ya kalau sebentar, bawa catatan-catatan sedikit, khawatirkan lupa ayatnya atau raiznya, itu loh maaf tapi kalau dari awal, apa yang ada di buku itu, ya juga yang dibaca, ya kan tertulis luar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya dibaca seperti itu, bahkan kadang karena dia tolong asing membaca dulu bingung dia mau menyelesaikan hurbahnya seperti apa, karena memang masih panjang hatinya sementara hurbahnya sudah lama, dan itu terjadi tapi dari bacaan-bacaan ini, kita lihat buku seperti ini ya karena semuanya sudah ada di memori, apapun yang disampaikan semuanya sudah keluar dari hurbahnya memang Firman tidak turun lagi, Firman Allah tidak turun lagi jadi untuk itu, ya kita kuasailah paling tidak Firman dari rumah kita baca-baca, paling tidak lihat catatan-catatan sedikit lah ini berpengaruh, ketika kita jadi khotib kalau bawa buku atau baca buku dari awal sampai akhir itu, ya cobalah nanti perhatikan jawa yang hadir di sini lebih banyak yang tidurnya atau lebih banyak lag ya, kalau mau kalau mau dicarikan siapa yang gelih dalam hal ini ya karena kita ikut wabarakat, 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 wabarakat di mana Allah kurang tepatnya Allahumma salli ala hadhan nabiyil karim pertama, hadha itu kan kata ganti hadha itu kan artinya iri dan irinya ini mana, siapa hadhan nabiyil karim ini nabi yang mulia kalimat ini akan betul di ucapkan apabila Allahumma salli ala hadhan nabiyil karim lantas menuju kubur nabiyah dunia betul tapi kalau disitu di mana disini tidak ada di Indonesia tidak ada di seluruh dunia yang tidak ada selain dari diri wabarakat, wabarakat, wabarakat dan kadang kita tanpa salah disini dia membaca juga seperti itu tapi mudah-mudahan kita semua yang ada disini tidak seperti itu kan betul ya boleh atau Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad hadhan nabiyil karim yang boleh cuma biasanya yang pakai hadhan nabiyil karim ada yang pakai nabi Muhammad biasanya tidak pakai biasanya itu rupanya kedua kemudian yang ketiga wasiat wasiat bertakwa di kedua kedua selawak tadi yang kedua kedua kemudian yang ketiga wasiat takwa utik 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 terserah utik 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 asalkan ada kata-kata takwanya Biasanya Bapak pakai yang mana? Kitab Allah Apa karena yang itu ada di bumi Bukan Kemudian lagi Pembacaan yang Al-Quran di salah satu dua huruf Huruf pertama Atau huruf kedua Biasanya ini yang lebih banyak Ini huruf pertama Selain dia Sebagai untuk huruf Karena materi itu Materi huruf itu biasanya di huruf pertama Maka ayat itu akan lebih banyak Kemuncul di huruf pertama Nah Ini empat Empat ini Ada pada huruf pertama Alhamdulillah Kemudian Salawat Kemudian Wasi atau tua Yang tiga hal ini Berada pada huruf pertama Wajib Pada huruf kedua Juga wajib Kemudian rupunya yang keempat Membaca ayat Boleh pada huruf pertama Boleh juga pada huruf kedua Biasanya dibaca pada huruf pertama Kemudian yang selanjutnya yang kelima adalah doa bagi orang mu'min pada khutbah Nah ini lima hal ini Nah ini lima hal ini Jadi Karena orang melewankannya Jadi furuf pertama Untuk memperhatikan hamdalah Salawatnya Nah kemudian baca ayat Tadi mulai pada salah satu khutbah dan pada khutbah ketua, doa bagi orang murid Itu khutbah yang dido'a Masih panjang cerita kita, mungkin ada yang perlu didiskusikan Pak Tidak ada penerang Ada yang perlu didiskusikan Pak Siapa? Rijaluddin, karena pelakangan ini agak malah jenis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas lakuinya, langsung saja ya Ustaz Di tengah khutbah ini artinya Bagaimana kalau dia memberikan syarat Sama kemana ya Misalkan tetangganya ngantuk Tetangganya apa? Ngantuk orang-orang Kemudian syaratnya kita tidak berbicara Ini syaratnya Kemudian yang kedua Maknum tidak mendengarkan khutbah Biarlahnya seperti tadi mungkin akan tertidur Kemudian Apakah juga termasuk Sempurna sholatnya Atau Tidak Karena kadang-kadang Kita sering mengubahisi Kemudian Yang terakhir Ya Ya Meskip kan itu beda-beda Maksudnya Kadang-kadang ada sedikit jamani Kadang-kadang tidak Seyoknya Sebaiknya Maka kadang-kadang Kadang-kadang kan Kebiasaan miskin itu belum tahu Ini Bagaimana antisipasinya Agak sempat tidak terjadi Sesuatu yang berbeda Antara Tuhan dan Tuhan Tuhan Pertama yang mesti kita pahami Memang syarat sahnya Jumat itu wajib ada Dua khutbah Kalau Jumat tidak pakai khutbah Maka Jumatnya Tidak sah Tetapi juga Jumatmu Bagi kita Apalagi misalnya Jumatnya Jumatnya rame Utamanya Ada orang yang Terlambat Karena ke masjid Otomatis Dia tidak mendengar khutbah sama sekali Atau Dia hadir ke masjid Tidak mendengar Tidak mendengar khutbah sama sekali Karena hidup Atau dia hadir ke masjid Tidak mendengar khutbah sama sekali Karena Kalau pertanyaannya Sah atau tidak sah Si orang yang sudah jemat ini Jawabannya apa? Sah atau tidak? Sah Tidak mendengar khutbah Jumat Sah Jumatnya Orang yang tidur dari awal sampai akhir Gara-gara kita khutbah tadi Melembung Letoi Lemah Maka orang tidur asik Apalagi dia duduk misalnya Sejajar dengan asik Wah itu kan sangat nyaman tidur hari Jumat Dengan asik Ya Ya Jadi kalau pertanyaannya sah atau tidak sah Jumat itu sah Jumat itu sahaja Dia tidak dapat beraftul Dan keutamaan mendengarkan khutbah Jumat Nah disana lepasnya Nah lalu kaitannya bagaimana kalau kita Melihat saudara kita tidur Atau tetangga kita tidur Sementara waktu itu sedang berkutbah Lalu kita Bagaimana Bapak mengekspresikan Supaya Dia supaya bangun Tujuannya supaya apa ya Supaya bangun Ya memang Kaitannya dengan hal itu Memang termasuk perbuatan Yang sia-sia Artinya Bisa mengurangi Wahalah Biarkan saja Siapa sebetulnya Yang berhak membangunkan Orang yang tidur Motip 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 Betulnya yang berhak membangunkan Orang yang tidur Motip Makanya yang ini Motip itu kan sebetulnya Ya kalau mampu Itu ya Pemerintah Disama Nabi Yang berhak siapa Nabi Makanya Nabi ketika ada orang yang terlakuat ya Kasusnya Kasusnya itu sih Kalau kami tidak salah kasusnya Si Suhaib Al-Watfani Nabi sudah berhubungan Tiba-tiba duduk Duduk Diri Sholat dulu Terjadi Dialog Nabi Orang tadi datang Langsung duduk Langsung duduk Hukum Merkah Diri dulu sholat Meskipun Nanti terjadi Sholatnya Sholatnya Si Suhaib Al-Watfani ini Apakah sholat Tadi atau Masjid Atau sholat Atau sholat Perdebatannya pancak Jadi dia punya hak Untuk mendukur orang yang ngantuk Atau orang yang tidur Sebetulnya Khotib Kita tidak punya kainan Sama belakangan ini juga Khotib setiap khutbah Siap akhir Jadi pojok-pojok biasanya Jangan kita ingat tempat Eh Jangan pahit Itu bukan kainan kita Kainan Khotib Di rumah ada kendalanya Karena yang dibawah itu Misalnya Bos kita Atasan kita Yang lagi ngantuk Lagi tidur Kita sedang khutbah Apa iya berani Membangunkannya Itu Udah lahir Tapi kalau misalnya Yang berubah Misalnya Kebetulan pemimpinnya Akhir Tiba-tiba Tiba-tiba Yang hidup itu adalah Rakyatnya Atau bawahannya Wajar Kita bisa Mengingatkan Jadi Yang bukan wilayah kita Sebisa mungkin Tidak usah diambil Tidak usah dibuka Tidak usah dibangun Tidak usah Paling nanti Ketika Komat Bapak 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 Itu yang pertama Kemudian Yang kedua Terkait apa Tidak usah Atau Terkait apa Tidak usah Tidak usah Semua Tidak usah 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 Kaitannya Kondisikan dengan Ya sebetulnya Kalau ada kajian-kajian Yang sifatnya Majelis Taklim Ya memang Harus bisa disampaikan disampaikan bahwa idealnya siapa yang khotip dia yang imam tapi tidak selamanya ya kenapa? karena syarat menjadi khotip dengan syarat menjadi imam itu terbeda kalau dia mampu khotip sekaligus imam itu yang memblok kalau dia punya khotip tidak mampu imam jangan dipaksakan karena efeknya nanti sholat jumatnya bisa berubah sama hal yang pernah terjadi di masjid tertentu lah di rumah di sana ada dua kali terjadi ya masjid pertama ini khotipnya ketika khotip kurang hukun khotip pertama kurang hukun khotip selesai lalu sholat jumat selesai sholat jumat pengurusnya diri bapak-bapak dan saudara sekalian khotip lagi hukunnya kurang kita sholat suhur kembali nah gimana kira-kira benar bapak-bapak itu? tepat gak kira-kira solusi seperti ini? jadi solusinya bagaimana seharusnya? kapan diskusikan ya pak? kapan diskusikan ya pak? selesai hukunnya? atau sedang hukunnya? atau selesai sholatnya? selesai sholat jumatnya? diskusikan dengan khotipnya ya mas sudah berubah gak mungkin lagi diumumkan bapak-bapak yang sudah berubah masuk ke masjid ada soal jemaat sekali lagi ini kondisinya sangat penting ya pak harus ambil kebijakan ya sifatnya ya itu akan lompat solusinya kira-kira solusinya bagaimana pak? ulangi berubahnya ulangi berubahnya pak bahkan seandainya ya ulangi berubahnya itu solusinya sudah bisa sebetulnya seandainya begini pak khotipnya khotipnya separuh jalan ini kayaknya gak akan dibaca diumum berubahnya angkat tangan pak mohon maaf pak sotip rukun funbahnya tadi kurang boleh gak gitu? boleh tapi ngomong nih pak sotip tapi nyenggul kawan yang aneh nyenggul kawan yang tidur aja jadi ngaca burusannya ini langsung angkat tangan cuma negara karena bapak sotipnya itu nyenggul kawan yang aneh wah itu beda namanya pak ya khotip udah kurun berdua bapak lain beda ya pak sotip tersinggung 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 kawan yang pak besok gak akan datang lagi kasih bapak itu apalagi angkotnya juga ya sekitar itu jadi bapak boleh gak boleh gak kita mengingatkan sotip ketika rukunnya kurang boleh gak pak baik bapak dan saudara sekalian memang yang populer kita dengar itu ini apabila kamu mengadakan bapak ia � orang-orang sangat khusus itu orang-orang baduy kira-kira orang-orang apa lah itu namanya? baduy lah ya, orang-orang sangat rosok orang-orang rosok ya, meskipun jadi solid tapi mistrik dah sama-sama Nabi sudah berubah Ya Rasulullah bahasa intuksi beliau Ya Rasulullah Hala kalman wajar aliyyad fadu'ah ala'l Hala kalman artakah Ria Rasulullah yang hancur binasa Wajar aliyyad nangani sudah pada Ria keharusan lapar sehingga menyebabkan mati Fadu'ah ala'l doakanlah kepada Allah Ya Rasulullah supaya wujah ini Rasulullah yang berbuat ini Alhamdulillah SWT selesai itu sumur doa langsung ketika itu hujan hubur sampai Jumat yang berikutnya hujan hubur pada Jumat yang berikut ini datang lagi-lagi yang lain-lagi ngomong ucapan yang sama, ya Rasulullah ala kalpah tumbuhan-tumbuhan kami, tanaman kami sudah banyak lagi, karena banjir ya tadi kan, karena aku marah ini karena banjir, ucap selalu kekak fanumohalana, makalah kepada Allah, supaya hujannya cukup warahmatullahi adai berasal, makar tangannya ketika itu hujannya berhenti berangkat kerekasus ini, di dalam kitab hajim, usha'ala kepadat dijelaskan oleh iman Tawari, bahwa apabila dihubungkan, maka makmu boleh mengucapkan sesuatu kepada koti atau bahkan kepada orang lain kalau situasinya ini bukan ini akan menjadi sesuatu yang aneh di masyarakat kita karena belum bersosialisasi dengan lain misalnya bapak-bapak yang hidup di bawah ini kami yang duduk di sini nampak, itu sudah lepak ini mau jari kira-kira kami diam saja sambil tersenyum melihat bapak benar-benar rumpuhan masjid ini atau kami ingatkan ingatkan pak karena akibatnya saudara-saudara yang di bawah itu akan hancur jadi intinya adalah boleh dalam kondisi dihubungkan mengingatkan koti atau berbicara kepada orang lain kalau situasinya memang sangat dihubungkan kalau di dalam kasihan kalau kira-kira zaman modern sekarang orang yang mau tertabrak kendaraan itu boleh kita ikan itu penumpangannya ternyata apa ada ada beberapa tatatan kita berkaitan dengan kawan-kawan mubalek ini berkaitan dengan Jumat walaupun apakah itu sampai saya kira tidak sampai mengatakan ini nomor satu ketika seorang koti memakai mubalek jimat setelah suafat ada tambahan kata Rasulullah yang poin di bawahnya ketika kontek di situ ada mengatakan ayuhal muslimun atau ayuhal hadrimun eh di bahasa ayuhal hadrim ayuhal hadrim walaupun tujuan si koti mungkin orang kapan itu berkaitan dengan nanda terus selanjutnya ada bahasa yang mencret untuk koti kepada zaman kita berkaitan di rumah Allah ini rumah Allah jadi ini saya juga beli kotak ditanya dengan anak saya itu masjid rumahnya Allah kemana Allah itu disebut kemana ini mana tahu biar tidak gagal paham ilman Allah terus tetap ketemu lagi ketika si koti menuntuk petubah ada yang menuntukkan ada yang menuntukkan ada yang menuntukkan laku yang menuntukkan yang menuntukkan ya apakah dia menuntukkan terus makhlibnya ketika ada kawan yang menambahin ada kawan yang menambahin ada lagi sampai menuntuk ketubah pada ayat al-ru'an waladib rullahi akhah dibaca waladib rillahi akhah mana tahu apakah itu menubah ayat al-ru'an atau memang bahasa sikotif tersediri mungun penjelasan para paster pada kami-kami ini yang kurang kawan terima kasih ini sangat umum bila dengar bapak dan saudara besar kemungkinannya tetapi ketika membaca kawan di malam Jumat itu sebetulnya tidak ada masalah pada selawat selawat terakhir yang ada yang ada wa'ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmu'i besar kemungkinan ini kalimat inilah kemudian yang berjalan kemana-mana tetapi kalau wa'ala alihi wa sahbihi wa'ala alihi wa sahbihi wa'ala alihi wa sahbihi boleh wa'ala alihi wa sahbihi boleh mu'ala alihi wa sahbihi boleh karena ketika kita mengucapkan ini assolatu wassalamu ala asrafil ahliyari wal mursaleen assolatu wassalamu ala asrafil ahliyari terhadap asrafil ahliyari asraf bayang, jangan asraf karena asraf ini yang paling berboros sama kayak di rumah itu ada nama jalan sultan syarif pakai sin syarif syarif itu artinya pemboros kalau syarif artinya mulia makanya jalan di rumah itu banyak orang yang masuk karena pemboros pemborosnya syarif itu pemboros hati-hati syarif dengan syarif berbeda assolatu wassalamu ala asrafil ahliyari wal mursaleen itu tentu saja Nabi Muhammad wa ala alihi hi yang itu pengganti Nabi Muhammad asrafil ahliyari wal mursaleen wa ala alihi hi ini pengganti asrafil ahliyari wal mursaleen wa sahbihi hi ini juga pengganti asrafil ahliyari wal mursaleen jadi ketika sudah dipakai kata ganti hi jangan lagi disisipkan rosulillah ya memang kalau kaitannya batal atau tidaknya ungkapan itu memang tidak batal kan tapi dari segi grammar maafi dari grammar ala alihi wa sahbihi sudah pakai domir kata ganti dimunculkan lagi rasulillahnya itu tidak tepat jadi kalau mau pakai rasulillah meskipun tidak pernah dibuat orang dan udah-udah jangan dibuat domirnya dibuat semua wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wal mursaleen wa ala alihi bolehkah wa sahbihi rasulillahi ajma'i jangan pakai hi jadi kalau pakai hi rasulillahi jadi kalau pakai hi rasulillahi dibuat wa ala alihi wa sahbihi ala alihi langsung saja kalau bisa pakai rasulillahi satu ayu al shaadiru ayu al shaadiru dari segi nabi ini haram dari segi nabi dari segi bahasa orangnya memang salah ya dari segi kaitan hurbahnya memang tidak terlalu tepatnya cuma kalau ada orang mengerti ketika motifnya baca ini itu langsung dalam pikirannya materinya tidak memutu hati-hati kita menggunakan ini nah yang ketiga ayu al shaadiru yang kuat dengan haadirin haadiru haadiru itu kan panjang lagi ceritanya mudadamu frot itu kan hanya diropatkan haadiru haadiru ayu al shaadiru karena nanti kalau ayu al shaadiru ini ada maksud ada maksud banyak lagi rumah Allah ini kekeliruan bahasa Indonesia rumah Allah semenjak kapan Allah punya rumah lalu walaupun Allah punya rumah ya yang baru siapa bukaknya siapa dan adonan semennya berapa itu satu tiga atau satu dua ini masalah besar ini masalah besar Allah tidak punya rumah dengan kan rumah Allah itu tidak punya tempat Allah ini tidak berada pada arah yang ada Allah tidak berada di depan tidak berada di belakang tidak berada di kanan tidak berada di kiri tidak berada di atas tidak berada di belakang hati-hati dengan aliran tertentu itu yang letakkan Allah pada tempat tertentu s.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a Allah suci dari punya tempat tempat kenapa begitu? dalam kajian Tauhi Allah itu kan tidak keberadaannya tidak tidak berada di apapun Allah itu maha mencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala itu namanya makhluk yang diciptakan apapun langit itu makhluk aras itu makhluk ketika ada aliran tertentu yang mengatakan Allah itu di langit dan di aras padahal langit dan aras itu adalah makhluk aras itu diciptakan atau ada sendiri langit itu diciptakan atau ada sendiri diciptakan ketika aras dan langit yang belum ada dimanakah Allah maha dimana? kan tidak di atas tidak di bawah tidak di kiri tidak di kanan tidak di depan tidak di atas adanya di atas karena ada di bawah adanya diman adanya inipan siang pada waktu matahari dan bulan belum ada sebelum matahari dan bulan adanya tempat ketika ada selalu ketika Allah subhanahu wa ta'ala itu bersifat tidak dan ada awal sampai detik ini dan sampai kiamat pun Allah itu masih tidak sebagaimana Allah dulu tidak memiliki tempat sampai detik ini dan sampai kiamat pun Allah tidak punya tempat kenapa ya Allah letakkan di langit dan di alas kalau alasnya Allah kata Allah ala lakshi istawah ala lakshi istawah itu panjang lagi ceritanya tidak semuanya mana istawah itu adalah istahawah nah itu nanti diskusinya banyaknya rumah Allah itu bukan rumah di dalam ini Allah ini dalam istilah segeri pengarang namanya idokon tarhibi idoki rumah milik Allah baik itu kan baik rumah itu artinya rumah milik Allah makanya semua orang bisa boleh sholah disini meskipun misalnya masjid masjid nakdokun ulama orang orang Allah boleh sholah disini meskipun sholah masjid nakdokun ulama orang nakdokun ulama boleh sholah disini karena masjid itu adalah rumah milik Allah jadi rumah otok itu bukan rumah di dalamnya Allah tapi rumah milik Allah akhir siapa jatuh itu terbukanya seperti apa bergantung untuk kode nya dan cara megangnya seperti apa sepertinya namanya seperti wajib juga yang banyak kode agak wajib juga ya agak benar benar sepertinya terbaik pertanyaan terbaik terbaik baik bapak bapak kalau kurban kalau ada tokah kalau diserai tokah dipakai kalau gak diserai gak pake kalau diserai tokah dipakai dipakainya dipegang apa bisa dipegang dipegang karena kan ada nama disini ya kalau dipegang pegangnya tanang-tanang tangan diri tangan-tanang ketika berban pegangnya tangan diri ya di dalam kitab balket odislami seshu wabah mengatakan megang tongkat itu pakai tangan diri ya kalau saat beliau disana melihat ikut nabi dia bilang tongkat ada diri bang tongkat ketika berubah tapi kalau tongkat kita udah tua nanti ya pegangnya tanang-tanang gak apa-apa mungkin itu dulu lah cerita kita bang berat jadi ini sebetulnya cuma pengangkat awal buat kita semua dimana sebetulnya kita kotip ini perlu terus meningkatkan kualitas kita dengan cara membaca dengan cara diskusi dan lain sebagainya tidak tidak ada seorang yang sukses menjadi kotip atau sejenisnya tanpa menambah pengetahuan yang berkaitan dengan hal itu kemudian buat kita semua juga jangan lelah untuk terus belajar kita baru tahu bahwa kita tidak tahu itu ketika dihadapkan kepada permasalahan kalau tidak ada masalah kita merasa jadi mari salam sampai kita selantiasa putar pikiran dimanapun kita berada walaupun ini di laksanakan oleh kecamatan insyaallah program-program kelepannya juga akan muncul program-program yang baik mari kita sabot dengan baik sehingga nanti bisa terlaksan dengan baik ya dan berani itu harapan kita bersama baik kepada saudara sekalian itu dulu yang bisa kami sampaikan dan maaf kami dengan segala kekurangan dan terbatasan kami mari kita dulu dengan kakuan majlis subhanallahumma bihamdika asyik wala'illah ila'illah astagfirullah waduh widai bila'it wa'lidayah assalamualaikum wa'alaikum 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 kakuan tujuh dua bapak belum tutup acara ini oleh kita tadi acara dibuka dan ente ini akan kita tutup secara ringkas ambil langsung saja kepada bapak ketua MPUD nyaman Tawikapur untuk menutup acara ini kenapa hasilnya dari pertama kita sudah mendapat halah dan ilmu ataupun bagi ma'am ataupun khatib saya ulangi sedikit dalam khatib ini harusnya janganlah yang pertama khatibku adalah lukun 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 itu sebagai tambahan sedikit untuk melukakan apa nah sekali lagi saya banyak berjumpa terima kasih kepada para imam dan para hati-hati yang dapat ikuti acara ini dan untuk keadaan kepada masyarakat tidak adakan berdari menyambung teman awan kita belajar terus berjumpa terus berjumpa terus berjumpa 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 terus berjumpa tidak ada kuat berjumpa berjumpa terima kasih berjumpa terima kasih Alhamdulillah amin amin dan wassalamualaikum wa rahmatullahi berjumpa berjumpa terima kasih berjumpa 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 terima